Intro Tim khusus penyelidik dirjen imigrasi cabang Kaosyung menemukan satu kasus perekutan pekerja secara ilegal dan telah melayangkan surat denda kepada Depnaker Kaosyung. Hal ini disebutkan adanya warga yang mendapatkan kartu nama perawat resmi di rumah sakit namun ditemukan pekerjanya berstatus ilegal sehingga didenda 150 ribu dolar tewan. Depnaker mengingatkan sekalipun yang bersangkutan menyebutkan bahwa perawat adalah legal namun saat hendak mempekerjakannya haruslah mencermati status pekerja. Jika salah tetap akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Warga menyebutkan kerap menemukan hal serupa khususnya bagi penghuni kamar pasien akut. Terkadang di ruangan terbuka dalam rumah sakit juga akan terlihat ada orang yang memberikan kartu nama penawaran perawat legal. Hingga November tahun ini ditemukan 19 kasus perekutan pekerja ilegal di dalam rumah sakit mencapai 20 persen dari total pelanggaran Undang-Undang Perekutan. Masyarakat diingatkan jika memiliki kebutuhan terkait maka hendaklah menggunakan jalur yang resmi. Jika tidak, sengaja atau tidak maka akan tetap dikenakan hukuman. Jika perekutan melalui agensi, selain manjikan akan dihukum, pihak agensi juga akan diajukan ke pengadilan setempat dan menghadapi tuntutan hukuman pidana. 18 Desember adalah hari migran internasional. Departemen Urusan Sipil Pemkot Taoyen pada hari Minggu tanggal 15 Desember menggelar karnaval imigran internasional. Selain ada kegiatan DIY, ragam kuliner, pasar inovasi yang memamerkan ragam budaya kampung halaman imigran baru, Pemkot juga sekaligus memberikan penanggirahan bagi imigran baru teladan. Kini jumlah imigran baru di kota Taoyen mencapai lebih dari 61 ribu orang, diurutan keempat terbanyak di seluruh Taiwan. Dengan adanya kegiatan karnaval serupa, Pemkot Taoyen berharap masyarakat lokal dapat bersama-sama menyelami kebudayaan imigran baru, bersama membangun sebuah ruang yang bersahabat bagi para imigran baru di kota Taoyen. Jumlah imigran baru di Taoyen saat ini mencapai sebanyak 500 ribuan orang, membuatnya menjadi etnis nomor lima terbesar. Selain menggelar kegiatan karnaval, dalam menghadapi pemilu yang akan digelar sebentar lagi, tidak sedikit organisasi hak asasi imigran baru yang turut keluar menyampaikan permintaan kepada partai politik, berkenan dengan program dan peraturan hak asasi para imigran baru, mengimbau agar program dan peraturan yang bersifat menekan hak asasi imigran baru dapat diperbaiki. Epidemi influenza semakin merebak. Pekan lalu dilaporkan terdapat sebanyak 92 ribuan orang yang berobat ke dokter, naik 21 persen dibandingkan pekan sebelumnya, yakni bertambah 45 kasus berkondisi akut. Dan yang termudah adalah balita berusia 4 tahun yang berada di kawasan utara Taiwan, dipastikan terserah virus flu, tipe A, dan alami radang otak. Untungnya usai diopnamen 8 hari di rumah sakit, kini telah pulih kembali. Pihak CDC menjelaskan sejak Oktober lalu, penyakit flu musiman telah tersatat akibatkan 303 pasien berkondisi akut, 17 diantaranya meninggal dunia. Semuanya adalah kelanjutan dari penyakit flu di musim panas, dan tidak ditemukan adanya penderita baru di bulan Desember. Yang patut diperhatikan selama kurun 4 pekan terakhir, virus flu utama berjenis tipe A, H1N1, sebanyak 85 persen. Pihak CDC menegaskan bahwa sering virus flu musiman kali ini identik dengan kwarivalen influenza vaksin. Kini jumlah vaksin untuk publik mencapai 2,08 juta dosis. Penerima vaksin pun bertambah 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Rabu hingga Jumat ini, vaksin untuk publik akan ditambah sebanyak 595 ribu dosis, dan disebarluaskan ke setiap Departemen Kesehatan Pemerintah Kota dan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Untuk itu, warga diminta tidak perlu khawatir tidak mendapatkan vaksin. Kesehatan Pemerintah Kota dan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Kesehatan Pemerintah Kota dan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Kesehatan Pemerintah Kota dan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Kesehatan Pemerintah Kota dan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.